Inilah aksi tak patut dicontoh, yang melibatkan puluhan pelajar berseragam pramuka di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Seusai pembelajaran tata buka, mereka justru bentrok di sekitar tribu Kabupaten Nias Utara. Mereka nekat tawuran seolah lupa dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Tidak hanya di Nias, Sumatera Utara, sejumlah pelajar di Jakarta juga menjadi viral lantaran terlibat aksi tawuran di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Diduga para pelajar ini merupakan siswa SMK yang baru saja melakukan sesi pembelajaran tata buka di sekolah. Menanggapi kejadian ini, aparat kepolisian dari Polsek Jagakarsa melakukan penyuluhan ke sejumlah sekolah, termasuk sekolah SMK yang terlibat tawuran. Selain mengimbau agar tidak melakukan tindak tawuran karena berpotensi terpapar corona, petugas juga mengingatkan adanya jeratan hukum jika mereka masih nekat bentrok. Pasal 170 tetap pengandiaan, kemudian 338 pembunuhan, 340 pembunuhan dengan direncanakan. Itu agar mereka nanti paham bahwa, oh iya, yang dia mau melakukan akhirnya tidak jadi melakukan karena memang tahu dia ancaman hukumnya, pasalnya dan ancaman hukumnya. Dibutuhkan kerjasama antara sekolah dan orang tua untuk kembali mengingatkan kepada anak-anak akan potensi yang bisa terjadi jika melakukan tawuran. Tidak ada yang diuntungkan dari tawuran, yang ada hanya kerugian baik dari terpapar corona atau di penjara. Dari Nia Sumatera Utara dan Jakarta, Wahyu Maulana, Ajiat Moko, RTV